Morning Chappels! Jadi hari ini, hari pertama di Surabaya, sekarang mau pergi ke Pasaratum. Jadi Pasaratum itu adalah sebuah tempat perbelanjaan gitu. Nah, selain pusat perbelanjaan, dia itu jual juga banyak makanan. Seperti contohnya, ini kripik-kripik, buat oleh-oleh, terus ada juga kue-kue, terus ada juga yang terkenal itu bubur madura, terus makanannya juga banyak banget yang makanan-makanan khas Surabaya yang ada di sini. Nah, nanti kita coba lihat ya, mau cobain apa aja di Pasaratum, terus nanti aku kasih tunjuk juga, isi Pasaratum itu sebenarnya kayak gimana sih. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau ke Pasaratum, sebenarnya kalau misalnya parkir di dalam, itu juga bisa. Tapi kalau parkir di dalam, biasanya itu rame banget. dan parkirnya itu agak-agak beraturan. Jadi, kalau misalnya kalian mau parkir yang gampang, terus kalian datangnya pas pagi hari, itu kalian bisa parkir di tempat parkir yang tadi aku shoot. Itu karena tempat parkirnya di luar, terus dia juga pasti dapat tempat parkir gitu deh. Terus, nggak perlu ngantri lama-lama karena kalian bisa langsung dapat parkirnya. Nah, Pasaratum ini ada Pasaratum yang lama dan ada yang Pasaratum yang baru. Kalau yang baru itu, bangunannya cuma lebih keren. Cuma itu aja sih bedanya. Kalau yang lama itu, dia masih agak kuno gitu deh bangunannya. Nah, ini yang aku bilang Pasaratum baru. Jadi, kalau Pasaratum baru, dia memang tempatnya udah kayak mall gitu kan. Jadi, lebih keren. Ini pas lantai bawahnya sih. Jadi, banyak toko emas yang ada di Pasaratum baru ini yang lantai bawah. Nah, ini kita menuju ke Pasaratum yang lama. Nah, jadi abis selesai keliling-keliling tadi, ini food court-nya rame banget. Kelihatan kan rame banget. Jadi, akhirnya dapat tempat duduk. Jadi, tadi itu keliling-kelilingnya di tempat duduk udah lama. Terus, tiba-tiba ditergur sama orang belakang. Terus, dia bilang, Eh, duduk sini aja. Nah, udah deh. Akhirnya dapat dari tempat duduk. Terus, sekarang ini mau keliling-keliling sih, cari makanan. Jadi, di sini itu ada beragam macam makanan. Jadi, mulai dari dimsam ada rujak ada lontong mie. Terus, ada mie. Terus, aneka makanan yang gak halal. Itu pun juga ada. Terus, salah satunya yang terkenal di sini itu ada nasi burudi sama ada juga cincau station. Nah, nanti aku mau lihat-lihat dulu sih, mau makan apa. Karena bingung juga, pilihannya banyak banget. Jadi, nanti kita lihat ya, mau makan apa. Nah, jadi karena food court-nya rame banget, kalau misalnya mau beli makanan itu, kita harus gantian. Jadi, tadi kan udah gantian nih. Terus, sekarang gidenan aku cari makanan. Pas tadi aku lihat-lihat, kayaknya mau makan nasi burudi sih. Nasi burudi ini kayak nasi udang, terus dia nasi campur gitu sih. tapi udangnya itu enak. Jadi, dia tuh udang remes, terus sama ada dagingnya juga. Ini nih nasi burudinya. Jadi, tadi udah selesai makan nasi burudi. Makasih ya, mbak. Nah, minuman yang harus wajib dibeli itu, ini nih, cincau station. Nah, cincau station ini, ini minumannya. Ini memang terkenal sih di Surabaya. Memang yang terkenal tuh cincaunya. Terus, sama ada cincau original, terus ada cincau yang pake sirup gitu. Sama ada beberapa minuman yang lainnya. Nah, salah satunya yang terkenal tuh ini, gurin. Gurin ini rasanya enak sih. Jadi, dia mirip-mirip kayak green tea, tapi susu gitu. Nah, kayak tadi yang aku bilang, salah satu yang ngetop di sini tuh adalah bubur Madura. Jadi, bubur Madura tuh tipenya kayak gini nih, guys. Nah, rasanya tuh emak enak. Jadi, dia tuh buburnya tuh kenyal-kenyal, terus macem-macem sih isinya. Ada bubur yang ketan hitam, terus ada semacam kayak lupis gitu. Terus, ada yang warnanya tuh bumbur sum-sung juga ada. Terus, ada yang warnanya tuh kayak merah-merah gitu. Biasanya dimakannya tuh jadi campur, jadi satu kayak lupis gitu. Nah, jadi pas Ratum ini juga sebagai surganya cewek-cewek belanja. Cewek-cewek masih seneng banget sih ke sini. Aku aja seneng tuh soalnya. Jadi, di sini tuh memang banyak banget sih. Toko-tokonya tuh baju semua. Itu kayak berderet-deret itu toko baju semua. Nih, dari tadi nih, aku jalan, toko baju semua kan, di mana-mana. Terus, rata-rata memang jualannya itu baju-baju cewek sih. Kalau yang cowok-cowok itu memang agak dikit. Jadi, sabar ya para cowok ya. Memang kalau di pasar Ratum itu untuk nemenin cewek-cewek belanja. Kalau di pasar Ratum, salah satu aktivitas lainnya tuh beri keripik. Jadi, sebelum kalian pulang, kalian bisa beli nih keripik-keripik di sini. Karena kalau keripik di sini tuh beragam macam sih. Kayak ada kerupuk, terus ada ceker ayam, terus ada macem-macem yang kayak keripik kentang juga ada. Biasanya kalau orang mau beli oleh-oleh, itu beli di sini sih. Atau buat caminan di rumah doang. Nah, terus di sini tuh enaknya, kalian bisa beli on-onan gitu. Jadi, nggak usah sekilo, gitu. Nggak usah. Terus, kalian juga bisa icip-icip dulu rasanya tuh kayak gimana sebelum kalian beli. Oke deh, tadi kan udah selesai nih seharian jalan-jalan di pasar Ratum. Terus, ngeliat-ngeliat juga banyak yang bisa dibeli di pasar Ratum. Nah, sekarang udah sampe rumah. Udah sore sih. Karena pasar Ratum itu bukanya jadi jam 10. Tapi cuman sampe jam 5-an gitu doang. Jadi, dia nggak buka sampe malem ya, travels. Oke deh, see you on my next vlog. Don't forget to like, share, comment, and subscribe ya. See ya. Terima kasih telah menonton!